Intro Mengejutkan sungguh tak disangka perubahan sikap Vladimir Putin terhadap umat Islam Rusia dan juga dunia dilansir dari republika.co.id hubungan pemerintah Rusia dengan dunia Islam sempat kembali mengalami ketegangan pada dekade 1990-an. Pada 1994 perang Chaitnya satu pecah. Usai meredah pada 1999 perang yang sama kembali meledak dimana etnis Chaitnya dan Dagestan mendesak berdirinya negara Islam di Kalkasia Timur. Dmitry Gorenberg dalam artikel Rusia menghadapi Islam Radical pada tahun 2006 menjelaskan pemerintah Rusia menjawabnya dengan aksi militer keras dan invasi atas Chaitnya. Gorenberg melihatnya lebih sebagai gerakan etnonasionalis alih-alih semata-mata cita-cita negara Islam. Sementara itu, pemerintahan Presiden Vladimir Putin pun melihat gerakan separatis lebih dipengaruhi gejolak di negara-negara tetangga Kalkasia Utara alih-alih terinspirasi Islam. Situasi terkini, tahun 2006 di Chaitnya mulai normal. Pemerintah Rusia relatif berhasil dalam mengubah administrasi wilayah tersebut agar lebih mewadahi masyarakat lokal. Ditambah pula perbaikan-perbaikan fisik terhadap ibu kota Chaitnya, Grosny tulis Gorenberg. Namun masih saja ada kebijakan di tingkat negara federal yang tidak sepeka kebijakan pusat pada tahun 2004. Pemerintah satu negara bagian Rusia di Kalkasia Utara, Kabardino-Balkaria, membuat aturan bahwa ibadah umat Islam hanya diperbolehkan pada Jumat. Itu pun hanya boleh berlangsung 40 menit. Orang Islam yang dicurigai sebagai simpatisan ekstremisme dilarang masuk masjid. Kebijakan semacam ini hanya meningkatkan popularitas organisasi radikal sebab kelompok muslim tradisional kebanyakan tak berani menyuarakan sikap represif pemerintah setempat, tulis Gorenberg. Kecenderungan anti-imigran di wilayah perkotaan Rusia telah meningkatkan angka kekerasan terhadap muslim. Tantangan terbesar pemerintah Rusia telah bekerja sama dengan beragam tradisi dan etnis itu agar tercipta kedamaian dan perkembangan ekonomi khususnya di wilayah-wilayah mayoritas muslim di Rusia lanjutnya. Namun menurut Gorenberg, bagaimanapun pemerintah Rusia telah membuat kebijakan yang nyata dan menilai penduduknya pada muslim sebagai aset, Pada tahun 2005, Rusia menjadi negara pengamat dalam organisasi kerja sama Islam atau OKI. Hubungan antara Rusia dan dunia Islam kian erat. Di dalam negeri, menurut Gorenberg, mayoritas umat Islam Rusia menolak paham radikal. Hal itu seiring dengan politik pemerintahan Presiden Vladimir Putin sejak tahun 2006. Begitulah perubahan sikap Vladimir Putin terhadap umat Islam dan dunia. Kini hubungan Rusia dan Islam kian erat. Terima kasih telah menonton!